Yawmala yafamalun walamanun illa mannatallaha biqalbin salim Bagaimanakah hukum membadalhajikan jemaah haji yang sakit yang sementara dirawat di rumah sakit di Arab Saudi Ustaz Ini artinya dia sudah masuk ke dalam nusuk Apabila dia sudah masuk ke dalam nusuk misalnya dia sudah melakukan umroh Maka dia wajib untuk melanjutkan hajinya Wajib untuk melanjutkan hajinya Jadi kalau misalnya dia posisinya sekarang sakit Posisinya sekarang sakit Misalnya tidak bisa pergi wukuf di Arofah Berarti dia akan luput haji nanti Maka solusinya dia diobati begitu selesai Maka dia datangkan umroh baru lagi Dengan umroh itu dia tahalul sudah selesai Atau kalau misalnya dia sekarang umroh dan belum masuk ke mana sih haji Maka dia tidak bisa wukuf misalnya di Arofah Dia datang lagi tahun depan Atau kapan Allah mudahkan dia datang lagi untuk haji Jadi tidak boleh dibadalkan sepanjang dia ini Masih mampu Jadi sakit itu bukan mengeluarkan dia dari kemampuan Sebab bisa dia sembuh Mungkin dia sembuh dia bisa melanjutkan Dia bisa melanjutkannya Apakah sekarang ini atau di masa mendatang Semoga Allah beri taufik kepada semuanya Terima kasih Terima kasih